Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mami Honey Ije Di video kali ini, saya akan membuat tahu isi Pertama-tama kita siapkan dulu tahu pong Saya beli di pasar Seharga Rp4.001 bungkusnya isi Rp10.000 Kemudian kita siapkan isiannya Wortel, toge, dan kol Setelah itu kita siapkan tepung bumbu Karena saya ingin lebih praktis Jadi saya hanya menggunakan tepung bumbu instan ya Kalian bisa juga menggunakan terigu Yang dibumbui dengan bawang putih Garam, dan sebagainya Setelah itu kita masukkan air secukupnya Sambil diaduk-aduk Hingga adonannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Jika kurang, boleh ditambahkan lagi Aduk terus Sampai tidak ada tepung yang menggumpal lagi Kemudian tahunya kita belah Tengahnya ya Jangan sampai terputus Pelan-pelan saja Seperti ini Kita lakukan sampai selesai Kemudian tahunya satu persatu Kita isi dengan wortel, toge, dan kol secukupnya Kita tekan-tekan Supaya nanti saat digoreng tidak ada yang keluar Dipadat-padatkan seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita balur dengan tepung ya Seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Bisa juga kalian isi semua tahunya Ketika ingin digoreng Baru dicegupkan ke dalam tepung Sekarang kita goreng tahunya di minyak panas api sedang ya Jangan lupa dibalik Supaya tidak gosong ya Kalau sudah warnanya kecoklatan Boleh diangkat dan tiriskan Ini tahunya sudah matang semua Kelihatannya enak dan garing Dicocol saus boleh Dikasih cabai rawit juga boleh Kita cobain satu dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini garing banget Kriuk Dalamnya matang merata Walaupun tidak ditumis ya teman-teman Pokoknya enak banget rasanya Kalian harus coba di rumah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye